Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, kembali kami hadirkan informasi dari Galeri Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa seorang petani di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pemalsuan data untuk pinjaman di sebuah bank. Secara tiba-tiba rumahnya didatangi penagih pinjaman dengan tagihan mencapai 4 miliar rupiah. Inilah sosok Kacung Supriyatna, petani asal kampung Cikarang di Kabupaten Bekasi ini secara tiba-tiba didatangi oleh petugas penagih pinjaman sebuah bank. Ia dianggap memiliki tagihan pinjaman sebesar 4 miliar rupiah. Pria berusia 63 tahun ini terkejut karena dirinya merasa tidak pernah mengajukan pinjaman apapun ke bank. Pinjaman tersebut atas dasar sertifikat tanah miliknya yang telah diagunkan atas nama dirinya. Selama ini Kacung dan keluarga tidak pernah merasa menjaminkan sertifikat tanah miliknya ke pihak manapun. Sudah merasa matang-matang ya kita 4 miliar, 100 ribu juga saya tidak pernah menjaminkan. Tidak bisa tidak apa-apa, tidak pernah menganggungkan. Pas saya tahu Bapak itu orang yang datang ke sini itu dari mana Pak? Bank atau dari mana? Ya dari bank, di Jakarta itu. Diduga Kacung Supriyana menjadi korban mafia tanah. Dari hasil penelusuran keluarga, didapati bahwa berkas-berkas yang menjadi dasar pengajuan pinjaman atas nama dirinya itu palsu. Data-data tersebut tidak sesuai dengan aslinya. Nah, saya kemarin cross-check ke notaris yang ada tulisannya di sini nih Bang. Nah, di sini kan ada notaris yang tulisannya, yang dia kan yang tanda tangan nih. Atas sama Muhammad Budzaki yang kedudukannya di Cikarang Barat nih. Saya telusuri kemarin, saya datang ke sana kemarin sama abang saya. Ternyata data yang ada di sana itu, di notaris, itu datanya data palsu semua Bang. Termasuk bukti-bukti, saya minta dari sana juga nggak dikasih. Minta data semuanya berkas, nggak bisa, cuma bisa dipoto. Cuma saya fotoin, ini data darinya. Termasuk ini tanda tangan. Nih, tanda tangan untuk keperluan pendapatan hak tangguhan berikutnya. Ini, di kesepakatan nih, bapak saya tanda tangannya, ini ibu saya tanda tangannya, ini beda semua. Nah, termasuk pemaksuan KTP, KTP-nya ini juga beda dengan punya bapak saya. Bapak saya belum pernah pakai kopea, ini mah ada kopeanya, termasuk ibu saya nih. Sang petani telah melakukan berbagai upaya untuk mencari keadilan. Mulai dari laporan polisi, hingga melaporkan kebadan pertanahan Kabupaten Bekasi, serta otoritas jasa keuangan. Namun, ia belum menemukan titik terang atas masalah tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Ya, lantas bagaimana peristiwa petani yang ditagih pinjaman sebesar 4 miliar rupiah ini bisa terjadi? Kami telah bergabung bersama dengan anak korban Sudara Pakarian. Selamat siang, Pakarian. Selamat siang, Bu. Oke. Pakarian, mungkin bisa ceritakan kronologis kejadiannya seperti apa, Pak? Bisa terjadi kasus seperti ini? Ya, dulu pada tahun 2000, Bu. Kertifikat itu ada yang minjem, Bu. Buat di post-opi dengan alasan ada pembebasan lokasi gitu dengan harga tinggi. Oke. Siapa itu, Pak? Nah, waktu itu yang pinjemnya itu Haji Guntur, Bu. Haji Guntur dipinjem mau di post-opi dari pihak keluarga. Kita sih, ya oke-oke aja. Kata saya nggak ada masalah ini. Yang bikin kagetnya itu dari tahun 2000 ke 2001 itu. 2001 tiba-tiba ada penagihan itu, 4 miliar. Oke. Artinya penagihan sudah dari tahun 2001 hingga saat ini 2024. Ini penagihan pasti terus dilakukan, begitu, Pak? Eh, mohon maaf, 2021, Bu. Penagihan 2021. Penagihan di 2021. Pada tahun 2000 dulu, Haji siapa, Pak? Mohon maaf. Haji Guntur. Haji Guntur ini siapa, Pak? Haji Guntur itu Maklar, Pak. Oke, Maklar. Bapak kenal dengan Haji Guntur? Nggak. Nah, lalu kenapa keluarga memberikan sertifikat kepada Haji Guntur ini? Nah, jadi yang meminjamkannya itu pada waktu itu kan sertifikat kan zaman adjudikasi itu 98 itu masih dipegang sama kakaknya bapak saya, uas saya, Bu. Nah, dari situ, dari situ, cuman uas saya juga nggak kenal, cuman dia katanya, bahasanya itu katanya maklar tanah, katanya yang mau bebasin lokasi di situ untuk pembayaran tinggi, gitu. Oke, sejauh ini yang pernah memegang sertifikat selain keluarga, artinya dengan orang yang tadi Bapak sampaikan namanya adalah Haji Guntur ini. Bapak saat ini sudah ada kontak dengan orang tersebut? Pada tahun 2023, saya pernah datang ke rumahnya Haji Guntur, sekitar bulan September, tanggal 21 September, waktu itu datang saya ke rumahnya, Bu, ketemu tuh. Cuman dia dengan alasan lupa ingatan, Bu, pikun. Lupa ingatan dengan alasan, maksudnya tidak pernah bertemu dengan Bapak, gitu? Tidak ingat apa-apa, ya tidak ingat apa-apa, gitu. Nah, kemudian, Pak, ini berdasarkan tagihan pinjaman yang memang sudah diterima oleh keluarga, apa kemudian kejanggalan yang ditemukan? Seperti tadi ada beberapa berkas yang tidak bisa diberikan? Ya, kejanggalannya waktu itu pada tahun 2021 itu dari PT Asuransi Kredit Indonesia datang ke saya, Bu. Dia datang tiga orang bawa mobil Inopa yang satu cewek, dua laki-laki. Nah, dia itu menunjukkan dan dia memperjelas bahwa atas nama Kacung Supriyatna ini punya lokasi di sini benar atau tidak? Nah, dan oke, kata saya betul sekali, cuman dia membelikan bukti-bukti bahwa Kacung Supriyatna punya tunggasan 4 biliar yang harus dibayarkan, gitu. Waktu itu saya kaget. Nah, saya kan langsung jelaskan nih ke orang Asrindo itu. Nah, dari dulu nih saya nyari sertifikat ini emang nggak ada. Kalau ibu tiba-tiba datang ke sini, ya berarti ibu pelakunya, saya pernah gituin, Bu. Oke, lantas jawaban dari pihak orang tersebut seperti apa? Nah, jawaban dari Asrindo, Pak, kalau saya cuman tugas, saya cuman hanya menugaskan dari kantor, gitu. Jawabannya seperti itu aja. Oke. Waktu itu emang mau saya kumpulin maka itu. Tapi sebenarnya sertifikat masih ada di tangan Bapak? Nggak ada, udah nggak ada. Oh, sudah tidak ada. Ketika dipotokopi, waktu itu tidak dikembalikan, Pak? Tidak dikembalikan, ya justru itu dari itu. Dari minta fotokopi dari situ, Haji Guntur udah nggak mengembalikan lagi sertifikat yang aslinya. Oh, gitu. Oke. Kalau Pak Supriyatna ini sendiri, apakah memang juga pernah melakukan pinjaman ke bank atau lain sebagainya? Nggak, nggak pernah. Bapak saya mah petani, Bu. Dia mah nggak tahu kalau urusan-urusan bank begitu. Apalagi, ya saya lihat di aktenya itu, kesepakatan perjanjian buat bayar untuk 4 miliar itu pada tahun 2003, Bu. Saya baca dari Akselindo. Pak Karian, mungkin kan kalau misalnya sudah melapor kepada pihak kepolisian juga artinya kita sudah bisa melacak aliran dana, pinjaman itu ke mana, rekening mana. Apa Bapak sudah melihatnya? Sejauh ini kita, sekarang ini masih di PORES, Bu. Masih kita upayakan sama dari PORES, dari Harda, ini udah diupayakan untuk tindak lanjut. Seperti apa, nanti saya pasarkan semuanya itu kepada kepolisian, Bu. Pak, saya penasaran untuk pinjaman 4 miliar yang sebelumnya disebut memang dilakukan oleh Pak Supriyatna ini. Apakah pinjaman ini bertahap atau memang dikatakan Pak Supriyatna ini meminjam secara langsung 4 miliar, Pak? Enggak, jadi kalau saya baca dari surat yang dari Akselindo itu, pinjaman itu 3 miliar, akan dibayarkan pada tahun 2003 itu 4 miliar. Ada yang saya baca itu. 2023 ya, Pak? 2023. 2023 akan dibayarkan 4 miliar itu. Yang surat dari Akselindo itu saya dapatnya waktu itu yang dari Akselindo datang ke rumah saya, Bu. Oke, dengan jaminan, agunan, rumah, dan lahan yang dimiliki oleh bapaknya dari Pak Karyan? Sawah, sawah, Bu. Sawah. Oke, jaminan sawah ini dengan total artinya dibayarkan di tahun 2003? Ya, artinya akan dibayarkan pada tahun 2003 dengan jumlah 4 miliar. Tadi dari pinjaman 3 miliar berbunga, jadi 4 miliar gitu, Bu. Oke, oke. Mungkin begini, Pak, dugaan dari Pak Karyan ataupun keluarga, ini kira-kira apa yang terjadi, apa yang salah dari hal ini? Karena Pak Supriyatna mengatakan tidak pernah meminjam apapun, gitu. Ya, kalau menurut saya itu yang salah itu, yang dari pihak-pihak terkait yang mengajukan, karena kan itu dipasukan semua data-datanya, Bu. Bapak saya nggak punya surat nikah dari pertama lahir sampai sekarang. SPPT, NJOP-nya itu udah dipasukan. Data KTP, Bapak saya nggak pernah bikin surat nikah, tiba-tiba ada semua seperti itu, Bu. Oke, jadi dokumen semuanya itu palsu ya, Pak, yang memang dikandungi? Iya, semua. Saya bisa menjaminkan bahwa itu palsu, bukan ada dugaan, itu saya palsu. Karena Bapak saya nggak punya surat nikah. SPPT pun juga pada tahun 2003 dia udah NJOP-nya 333. Aktualnya sekarang pada tahun 2024 itu udah baru 200 ribu, Bu. Oke, bukti-bukti yang Bapak punya ini sudah diserahkan kepada pihak kepolisian, langkah apa, Pak, selanjutnya yang akan ditempuh? Sudah. Ya, mungkin nanti saya serahkan semuanya kepada pihak kepolisian, Bu. Kalau bukti-bukti, udah saya serahkan semua. Baik. Terima kasih banyak, Pak Karian. Mudah-mudahan segera ada penyelesaian yang bisa diterima oleh pihak kepolisian. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Ya, Bu. Siang.